Intro Selat malam Tahun pertama periode kedua Presiden Jokowi memimpin Ia menuai banyak kritik Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi program unggulannya Dan ditolak banyak kalangan Hingga penanganan pandemi dan vaksin Bagaimana Presiden Jokowi menjawab kritikan padanya? Inilah Rosi, episode spesial Presiden Jokowi di Kepung Kritik Intro Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan Harus kita potong, harus kita pangkas Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi omnibus law Saya interupsi Saya enggak, saya ngatur di dalam rapat Tolong saya diinterupsi Yang sepakati Sepakati Ini adalah super perlawanan kita Pemerintah kian Indonesia Saya melihat Dan yang ujuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Yang pada dasarnya di latar belakangnya oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial Maka kami memilih untuk bertemu dengan penghasilan pejabat MK menyampaikan pernyataan sikap Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini Silahkan mengajukan uji matri atau judicial review melalui MK Mahkamah Konstitusi Pak Jokowi Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk wawancara Kita kampanye selalu harus jaga jarak dan pakai masker Tapi karena toh ada akrilik maka mari kita buka masker Pak Cuma kita bisa pakai facial Pak kemarin kan di KTT ASEAN gaya podcast juga kan Pak ya Pemimpin-pemimpin negara ya Sekarang kita podcast juga ya Pak ya Bapak mau berkenan? Boleh Oke Ya Oke Pak Jokowi apa kabar? Alhamdulillah baik Pak saya itu sudah harus ter-swap karena mau wawancara presiden Kita juga sudah berjarak Tapi masih dipakai yang akrilik lagi Ya inilah yang namanya protokol kesehatan yang ketat Yang memang harusnya kita lakukan semuanya Kenapa Pak? Di manapun Dan oleh masyarakat Betul Kita harus selalu memberikan contoh tentang jaga jarak pakai masker cuci tangan Tapi Bapak Nggak pakai akrilik kan sama Bu Iryana Pak Saya mau Terima kasih Bapak Memberikan kesempatan wawancara pada saya dan Kompas TV Karena Banyak sekali pertanyaan Karena ini kan sudah Periode kedua di tahun pertama Pak Jokowi Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah soal undang-undang ciptaker Yang betul-betul Mendapat penolakan yang sangat keras Waktu itu Bapak memang mengatakan ini karena disinformasi Karena hoax gitu Tetapi setelah diundangkan pun dan dibaca oleh publik Ini tetap ditolak dengan sangat keras Bahkan dikatakan undang-undang ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah Bagaimana Bapak menanggapi ini? Ya inilah Inilah proses demokrasi di negara kita Ada yang pro Ada yang kontra Menurut saya Ya biasa Dalam menanggapi sebuah kebijakan Ada yang pro Ada yang kontra Biasa kok Dan Saya melihat Banyak yang belum memahami Juga banyak yang Belum membaca isi dari Omnibus Law ini Ini segini loh Bukunya Jadi Kalau sudah membaca Menurut saya Mereka akan berubah Penolakan ini kan tidak saja dari para buru Pak Tapi juga para akademisi Dan Kalangan aktivis Mereka sudah membaca Dan mereka tetap melihat Ada pasal-pasal yang sangat merugikan Bapak dianggap sudah kehilangan Hatinya untuk rakyat Lebih mementingkan investor Daripada masyarakat kecil yang harus dilindungi Kalau masih ada aspirasi Nanti peluangnya akan masih ada di PP dan Perpres Sekali lagi Perbedaan pendapat itu biasa Buat saya biasa Saya juga sudah Banyak Berdikusi Berdiskusi Dengan serikat Saya ketemu loh dengan serikat Tiga kali Saya lihat ada dua Pak Bung Said Iqbal Dan Andi IWR Ya kemudian juga Sudah bertemu Setelah Proses Omnibus Ini dengan NO sudah Dengan Muhammadiyah sudah Dengan MOI sudah Dan saya mengucapkan terima kasih Banyak masukan-masukan Dari beliau-beliau kepada kita Saya pakai Nanti bisa kita pakai sekali Dalam Masukan-masukan itu Dalam PP maupun Perpres Dan juga ada kesamaan Mengenai Pemberdayaan UMKM Mengenai Pemberdayaan ekonomi umat Pak sudah ketemu dengan Para ketua organisasi buruh Tapi mereka tetap menolak Menurut Bapak Apakah pertemuan itu Sesungguhnya ada Manfaatnya Pak Ya ada Sekali lagi Ada Sangat bermanfaat Dan Sekali lagi Perbedaan Pendapat itu Biasa Inilah Klaim demokrasi Di negara kita Yang sedang tumbuh Yang penting Aspirasi itu Disampaikan Secara Baik-baik Yang paling penting itu Menurut saya Karena kalau melihat Kritiknya itu ya Pak ya Jadi dinilai secara proses Tidak ada partisipasi publik Terburu-buru Proses pengesahan di DPR Juga sengaja dipercepat Sehingga mereka melihat Bahkan mengatakan Bahwa ini adalah Produk hukum Yang dikerjakan secara Ugal-ugalan Apakah Bapak memandang Penilaian yang sangat ekstrim ini Dari para guru besar Sesuatu yang Masuk akal Sesuatu yang perlu didengar Ya Ya perlu didengar Ya Tapi Apa Ini Undang-undang ini Disiapkan dalam Jangka yang Sudah lama Kemudian dibahas di DPR Seingat saya Delapan bulan Kan juga Sebuah proses yang lama Disitu ada Pro dan kontra Ada proses-proses Apa Demokrasi Di sana Saya kira Apa Proses-proses itu Juga harus kita hargai Tetapi Bahwa ada Apa H-H Yang masih belum baik Masukan-masukan Yang perlu Kita akomodir Saya kira Itu Sesuatu yang baik Jadi Ini adalah Apa Harmonisasi Dari Banyak undang-undang Yang direvisi Ada 79 undang-undang Yang direvisi Di sini Ini juga Untuk harmonisasi Undang-undang Yang tumpang tindih Dan Ini juga Untuk Reformasi Struktural Dalam rangka Transformasi Ekonomi Sekali 79 undang-undang Tidak sedikit 1244 Pasar Itu juga Tidak sedikit Ada 11 klaster Di sini Yang macam-macam Sehingga Ini memerlukan Ahli hukum Yang Tidak sektora Tetapi Banyak sekali Sektornya Ini yang Apa Yang Tidak Dibayangkan Sebelumnya Sehingga Kalau ada hal Yang memang kurang Ya itu yang harus Diperbaiki 11 klaster Itu coba Bayangkan Ada 11 klaster Urusan Penyederhanaan Perizinan Kemudian Urusan Investasi Kemudian Urusan Ketenagaan Kerjaan Urusan Pengadaan Lahan Urusan Kemudahan Berusaha Urusan Riset Dan Inovasi Urusan Administrasi Pemerintahan Urusan Pengenaan Sanksi Urusan UMKM Urusan Kawasan Ekonomi Urusan Projek Pemerintah Banyak Sekali Yang Garep Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ini Tetapi Kemudian Orang Menjadi Semakin Kecil hati Atau Kecewa Dan Juga Bisa Saja Semakin Tidak Percaya Karena Apa Yang Bapak Tandatangani Ternyata Ada Salah Administrasi Salah Ketik Tidakkah Ini Semakin Mengurangi Kepercayaan Publik Terhadap Produk Undang-Undang Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Semangatnya Terlebih dahulu Spiritnya Yang ada di Undang-Undang Ini Pertama Harmonisasi Undang-Undang Yang Tumpang Tindih Yang Perlu Direvisi Yang Kedua Memang Kita Ingin Melakukan Reformasi Struktural Dalam Rangka Transformasi Ekonomi Yang Ketiga Kita Ingat Negara Kita Ini Ada 6,9 Juta Pengangguran Setiap Tahun Masuk Lagi Angkatan Kerja Baru 2,9 Juta Karena Pandemi Tambah Lagi 3,5 Juta Pengangguran Ini Memerlukan Pemikiran Kita Tidak Hanya Memikirkan Yang Sudah Bekerja Tapi Yang Tidak Bekerja Yang Belum Bekerja Dan Yang Akan Bekerja Ini Seperti Apa Ini Perlu Kita Pikirkan Kemudian Yang Kedua Juga Yang Berkaitan Dengan Perizinan UMKM Agar Anak-anak Muda Yang Ingin Berwira Swasta Berwira Usaha Itu Diberikan Ruang UMKM Kalau Ingin Mencari Ijen Dulu Itu Banyak Sekali Ijennya Ada SIUP Ada TDP Ada IMP Dan Lain Ijen Industri Dan Lain Lain Tapi Sekarang Ini Untuk UMKM Hanya Satu Ijen Yaitu Pendaftaran Saja Yang Kedua Kalau Anak-anak Muda Ini Mau Berwirausaha Ingin Membuat PT Kalau Dulu Modal Store 50 50 Juta Sekarang Modal Store Nol Tidak Ada Modal Store Seperti Ini Juga Harus Kita Lihat Di Dalam Undang Undang Semangatnya Di Undang Undang Ini Menurut Bapak Jadi Kalau Kita Bicara Soal Undang Undang Cita Kerja Sering Mereka Sering Bagi kalangan Yang menolak Ini Adalah Tidak Menerima Hasilnya Betul Akan Ada Mahkamah Konstitusi Tapi Apapun Tidak Diterima Bahkan Ada Keinginan Bapak Mengualkan Perpu Beberapa Pejabat Istana Sudah Memberikan Sinyal Bahwa Perpu Tidak Menjadi Ruah Tapi Saya Ingin Dengar Dari Bapak Presiden Apakah Perpu Untung Undang Cipta Kerja Ini Bisa Dipenuhi Undang Undang Ini Ada Inisiatif Pemerintah Inisiatif Pemerintah Kita Menyiapkan Berbulan Bulan Kemudian Kita Berikan Kepada DPR Ini Adalah Proses Ketata Negaraan Kita Kemudian Undang Undang Itu Dibahas Di DPR 8 Bulan Di Sana Semua Fraksi Ada Di Sana Itu Adalah Wujud Dari Perwakilan Rakyat 8 Bulan Mereka Pro dan Kontra Saya Kira Proses Departemen Selalu Seperti Itu Kemudian Jadi Sudah Disetujui Ya Tentu Pemerintah Senang Oh Yang Mengajukan Kita Disetujui Sulitnya Kayak Apa Kemudian Disetujui Ya Senang Kemudian Masa Kita Mengeluarkan Perpu Loh Mengajukan Mengeluarkan Perpu Menurut Saya Yang Paling Penting Bagaimana Undang-Undang Ini Perbaiki Adalah Yang Belum Terakomodir Diakomodir Di dalam PP Dan Perpres Menurut Saya Itu Meskipun Banyak Kalangan Pak Saya Walhi Begitu Karena Mereka Menilai Undang-Undang Ini Juga Tidak Tidak Berpihak Pada Lingkungan Hidup Menolak Untuk Diajak Bicara Di Komisi 6 Karena Merasa Dari Awal Proses Ini Sudah Salah Bagaimana Bapak Melihat Bahwa Penolakan Itu Sampai Juga Tidak Mau Terlibat Dalam Diskusi Untuk Soal PP Ya Kalau Apa Diajak Berbicara Tidak Mau Gimana Kita Kan Juga Sulit Kita Kan Gak Bisa Menangkap Apa Yang Dimahui Tetapi Sekali Pemerintah Tetap Akan Mengajak Terutama Dalam Pembuatan PP Dan Perpres Sehingga Terakomodir Keinginan-keinginan Yang Masih Belum Masuk Di Undang-Undang Ini Pak Soal Bagaimana Bapak Ingin Memajukan Ekonomi Indonesia Investasi Saya Ingin Ajak Bapak Waktu Pidato Pemenangan Pilpres Tahun Lalu Saya Mau Ingat Kita Harus Mengundang Investasi Yang Seluas Luasnya Yang Seluas Luasnya Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Sebesar Besarnya Jangan Ada Yang Alergi Terhadap Investasi Oleh Sebab Itu Yang Menghambat Investasi Semuanya Harus Dipangkas Baik Itu Perizinan Yang Lambat Yang Berbelit Belit Apalagi Yang Ada Penglinya Hati 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 Kedepan Kedepan Saya Pastikan Akan Saya Kejar Akan Saya Kejar Akan Saya Kontrol Akan Saya Cek Dan Akan Saya Hajar Kalau Diperlukan Apakah Itu Yang Membuat Bapak Tidak Akan Mundur Meskipun Dikepung Kritik Dan Digempur Demo Ini Memang Tidak Lanjut Dari Apa Yang Saya Sampaikan Di Dalam Pidato Itu Setelah Omnibus Lo Ini Juga Akan Ada Step Yang Berikutnya Yaitu Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penyederhanaan Jadi Sekali Kalau Masih Ada Masukan Masukan Ada Input Untuk Memperbaiki Produk Undang-Undang Cepta Kerja Ini Pemerintah Terbuka Selamat Pem 3 3 4 4 6 7 6 7 21 8